Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu, mohon diperkenalkan, nama saya Iwan Kukuh Arief Yanto, usia 45 tahun Bapak Ibu, Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif di RPCMD kita ada 3 pilar Yang pilar ketiga adalah perluasan akses dan kesempatan Akses dan kesempatan apa? Tentu adalah akses dan kesempatan untuk beraktivitas ekonomi Sehingga aspek inklusifitas ini bisa tercapai Untuk itu, hari ini kami mengambil tema Pendekatan pelayanan kepada masyarakat dengan sub-tema Menciptakan lapangan kerja menekan jumlah pengangguran Gagasan yang kami tawarkan adalah meningkatkan inklusifitas e-commerce Melalui transaksi via WhatsApp maupun HP pada website lapak masyarakat Idenya adalah meningkatkan inklusifitas menggunakan e-commerce yang anti-mainstream Yang dapat mengakomodasi hingga level terbawah para penyedia barang maupun jasa yang selama ini tidak terakomodasi Oleh e-commerce mainstream maupun penjualan secara online yang dikembangkan selama ini Juga merupakan aksi nyata dari slogan ayo beli ke tetangga Jadi ini adalah e-commerce-nya ayo beli ke tetangga Karena segmen sistem e-commerce yang ini lebih sempit Ya ini jualannya lebih ke tetangga Serta bersifat sosial dan membantu mereka secara Usaha adalah pengusaha super mikro Misalnya ngorong kecil, tukang kayu, tukang batu, bakul etek, penjual kayu bakar, penjual jasa titipan atau tukang serabutan mungkin jasa pencari rumput bisa ditawarkan disitu Tukang pijat, penjual telur gas kandang sendiri, jasa pembuatan kue untuk selamatan, tukang tambal ban dan lain-lain Caranya adalah dengan memuat jasa mereka ke website desa yang dikelompokkan dalam wilayah RT maupun dikelompokkan ke dalam jenis barang atau jasa yang mereka jual Di dalamnya memuat foto penjual dan barang atau jasa yang dijual Serta dimuat nomor HP atau WA Lebih bagus bila ada geotaking lokasi usaha mereka Mengapa yang jadi alternatif untuk inklusivitas? Karena yang pertama adalah e-commerce ini tidak memerlukan skill macam-macam Cukup dengan list dagangan barang dan jasa dan foto dari para penjualannya Kemudian yang kedua untuk penggunaan HP atau WA merupakan hal yang sangat mudah dan tidak ribet dengan langkah-langkah penjualan sebagaimana e-commerce pada umumnya Yang ketiga membuka peluang bagi siapapun yang belum dapat pekerjaan untuk menjual jasa pada bidang yang tidak memerlukan skill tertentu Banyak yang berpendapat bahwa hal ini sepertinya sulit dan kurang efektif Namun pada kenyataannya banyak para pelaku e-commerce seperti di Instagram Sekarang justru memanfaatkan nomor WA dan telepon untuk promosi dan kelanjutan usahanya Kita sering menerima WhatsApp dari para pelaku e-commerce setelah kita melakukan transaksi pada Instagram mungkin Ini menunjukkan bahwa ketika para penjual jasa maupun barang sudah pernah mendapatkan pesanan Maka info nomor HP atau WA pelangganya itu menjadi informasi atau modal penting untuk kelanjutan usahanya Mereka dapat secara rutin mengirim info promosi usaha mereka Demikian pula untuk sistem yang akan kita bangun ini Pun juga begitu Tujuan pertama dari sistem ini adalah mempromosikan mereka pengusaha di sekitar kita Untuk dikoneksikan dengan para pelanggan yang membutuhkan barang atau jasa mereka Meskipun kelihatannya sederhana Implementasi dari sistem ini memerlukan effort yang kuat Implementasi sistem ini tentu membutuhkan kolaborasi banyak pihak Antara lain Udinis Kominfo, Udinis Komindak, Pemerintah Desa, Sampai dengan Ketua RT, Karang Tauna, dan Relawan TIK Mengapa ada unsur sosial dalam e-commerce ini? Karena peran para tokoh masyarakat maupun tokoh lingkungannya akan menggerakkan sistem ini Misalnya para tokoh yang rajin meng-share link e-commerce ini ke grup RT, grup RW, serta grup desa Serta memberi contoh untuk melakukan transaksi dalam sistem ini kepada masyarakat yang lain Atau ke tokoh masyarakat ini akan menggerakkan sistem ini secara berkelanjutan Pembiayaan dari sistem ini tidak mahal sama sekali Untuk e-commerce-nya bisa dibuat sendiri oleh para programmer Bank Kaptengale B yang dikeluarkan lebih pada proses sosialisasi dan pendataan para pelaku usaha untuk diumat dalam sistem ini Yang ini bisa dibantu oleh para ketua RT, Karang Tauna, maupun Relawan TIK Tolong ukur dari pekerjaan sistem ini adalah kita bisa trace berapa akses dan download nomor HP atau WA Serta untuk ukuran transaksi kita bisa survei baik secara langsung maupun melalui nomor HP para penyedia di sistem yang dibangun Demikian yang kami tawarkan, sistem sederhana yang kami tawarkan mudah-mudahan bisa diterima Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih